Selasa tanggal 7 Februari 2023, SMP Negeri Satu Parang ikut andil dalam gelar karya P5 tingkat SMP di Kabupaten Magetan. Kedatangan Bupati di lokasi gelar karya SMP Negeri Satu Parang didahului dengan pengalungan KM Sibori yang dilakukan oleh Bria Yang Terhormat, Bapak Suyati SPD selaku PLT Kepala Sekolah di SMP Negeri Satu Parang. Sekaligus, Bapak Bupati dan Bunda Titik juga mendapatkan sebuah kenangan kursi dengan nama si Cantik Doti. Bapak Bupati dan Bunda Titik juga mendapatkan sebuah kenangan kursi dengan nama si Cantik Doti. Tetapi sesuai dengan ya tema pada kebiar kali ini yaitu kebimikaan global. Anak-anak kita besok harus menjadi bagian dari anak-anak bangsa di bagian dari dunia ini. Oleh sebab itu kita bisa menjadi mencontoh Ibu Sri Mulyani menjadi salah satu direktur bangunia. Saya bermimpi besok suatu saat ada bangsa Indonesia, anak-anak kita menjadi ketua pemimpin dunia yang memimpin PBB dari Indonesia. Tepuk tangan untuk anak-anak kita. Tepuk tangan untuk anak-anak bangsa di bagian dari dunia ini. Kita ada yang bisa dididik menjadi dokter yang paling bagus, menjadi ekonom yang paling bagus, yang menjadi pelukis yang paling hebat, menjadi seniman yang paling hebat. Bayangkan Bapak Ibu yang kami hormati, pelukis. Kalau itu menjadi pelukis hebat, satu lukisan itu harganya tidak hanya ratusan juta tetapi miliar. Lukis anaknya F.A. Pandi itu melihat nilainya bukan lagi ratusan juta. Dia pelukis dari Indonesia. Oleh sebab itu ini harus menjadi contoh best practice bagi kita semua untuk mendidik anak-anak kita semua. Orang tua tidak boleh membedakan anak yang pintar dan yang tadi secara akademik. Anak itu kalau pesennya jadi pemotong rambut, kalau dia profesional, dia profesi itu tidak kalah hebatnya dibandingkan profesi yang berhasil. Oleh sebab itu kepada orang tua, jangan menilai anak kita tadi-tadi kalau matematikanya sepuluh kemudian menjadi emak emas. Yang pada melukis kemudian menjadi anak diri dan seterusnya tidak boleh. Oleh sebab itu kepada orang tua, bahwa anak mempunyai pesen sendiri, yang tidak kalah hebatnya nanti akan membawa nama baiknya. Pertanyaan pribadi, teman, keluarga, daerah insya Allah menjadi membawa nama baik bangsa kalau yang bersangkutan betul-betul profesional. Dunia ini membuka lebar, membuka lebar kesempatan kepada anak-anak kita semua. Tidak hanya di Magetan, tetapi juga di nasional, tetapi saya doakan bisa menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Tersebab itu kebunikaan global ini harus dimanai bahwa bangsa di dunia ini terjadi diri dari bersuku, berbagai agama, mempunyai hak yang sama hidup di dunia ini. Tidak hanya kita sendiri, tetapi kita juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin dunia itu dengan catatan sumber daya manusianya yang harus kita siapkan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, kepada Bapak, Ibu, Guru, orang tua, saya ucapkan terima kasih yang telah mendidik anak-anak Magetan, anak-anak Madiun, anak-anak dari Jogja, anak-anak dari Magelang. Saya terima kasih, saya ucapkan, pantun dengan semua adalah bagian dari orang-orang hebat di Indonesia. Mudah-mudahan niat baik kita dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT. Amin. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, gebiar P5 yang dilaksanakan pada hari ini oleh MKKS, Kabupaten Magetan, dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Bila itu, Fikwali Zaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita bersama memberi wadah kepada anak-anak kita, sehingga menjadi generasi penerbangan bangsa yang gigih, ulang, juga yang bermartabat. Mari kita bersama wujudkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan semboyan dari kita Untuk kita Sekian, terima kasih. Salam Merdeka Belajar dari Setupan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.